Tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta kembali meningkat. Pasien positif bertambah setelah libur panjang pada akhir Oktober lalu. Hingga Senin pagi tercatat 1.569 pasien positif COVID-19 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Jika sebelum libur panjang, tingkat hunian kamar di Tower 6 dan 7, yang merupakan tempat perawatan medis dengan gejala ringan dan sedang hanya 32 persen, namun pasca libur panjang angkanya mencapai 53,8 persen. Sementara tingkat hunian kamar isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala di Tower 4 dan 5, angkanya meningkat mencapai 27 persen dari sebelumnya 17 persen. Dan pemeriksa kita sudah terhubung dengan Dr. Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Selamat siang Dr. Arifin. Oke, sebelumnya pada kesempatan yang baik ini, kami baru saja selesai melaksanakan upacara virtual dalam rangka HUT Marinir ke-75. Saya ingin mengucapkan, mewakili dari seluruh relawan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kors Marinir yang ke-75. Mudah-mudahan terus bersinergi untuk NKRI menuju Indonesia maju. Salam hormat pada Komandan Kors Marinir, Mayor Jenderal TNI Juartono. Respek. Baik, selamat hari ulang tahun. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Marinir ke-75 kepada seluruh Marinir yang bertugas, apalagi khususnya sekarang untuk mengatasi COVID-19 ini seperti Dr. Arifin. Nah dok, saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri, seperti apa kondisi tenaga medis? Apakah psikologinya masih cukup baik? Karena kan ada berbulan-bulan yang sudah tidak pulang dok. Oke, sementara sampai detik ini kami bisa pastikan, bahwa relawan baik medis maupun non-medis yang tergabung dalam satu tim Kobra di sini, saya pastikan masih semangat. Walaupun masyarakat di luar sana, apapun yang dilakukan, kami tetap semangat. tetapi mohon empati artinya tetap kita bergotong royong. Jangan sampai kita sebagai relawan yang ada di Wisma Atlet ini, baik tenaga medis maupun non-medis, sudah artinya sudah hampir 8 bulan kita di sini, sudah berhasil menurunkan beberapa minggu yang lalu pada angka yang sangat bagus menurut kami, di bawah 30 persen. Nah, ini kemudian efek dari kumpul-kumpul yang mungkin tidak penting, tidak perlu dilakukan. Ini efek-efeknya adalah termasuk liburan panjang kemarin, efeknya sudah berasa 2 hari, 3 hari kebelakang ini memang mengalami peningkatan yang masuk ke rumah sakit daurat COVID-19 Wisma Atlet ini, baik Tower 5 maupun Tower 6 dan Tower 7. Begitu, Mbak. Baik, berapa persen peningkatannya pas Cialibur Panjang dan bagaimana kapasitas Wisma Atlet saat ini? Apakah masih memadai? Sementara ini peningkatan sebelumnya adalah kita akan berkisar di bawah 30 persen. Untuk saat ini Tower 5 sudah 54,71 persen. Kemudian untuk Tower 6, bunianya sudah hampir 60 persen ini, 59,69 persen. Kemudian Tower 7 sendiri juga di atas 50 persen. Artinya, ini suatu hal yang harus dievaluasi. Kenapa ini meningkat kembali di saat kemarin sudah dilaksanakan PSBB ketat, kemudian sudah disiplin masyarakatnya, kemudian angkanya menurun, bahkan landai dalam waktu dua minggu kemarin terakhir. Saat ini, begitu ada rangkaian mungkin termasuk demo, termasuk kumpul-kumpul yang tidak penting, yang melibatkan banyak orang, bahkan ribuan orang. Itu adalah tempat transmisi dari penularan virus COVID-19 tersebut. Jadi, ini masyarakat saya harapkan harus paham, kita bekerja sama di sini. Jadi, sama-sama bekerja untuk gotong royong. Jadi, apa yang dihasilkan dari masyarakat luar sana, jadi meningkatnya COVID-19 tergantung mereka, kelakuan mereka masyarakat yang berada di luar sana. Jadi, semakin mereka tidak melakukan, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka di PSBB dipastikan angkanya akan naik terus. Dan kami di sini hanya menerima apa yang menjadi efek dari masyarakat di luar sana yang tidak melakukan protokol dengan benar. Itu mas. Baik. Dr. Arifin dan bersama tenaga medis yang lain ada di sana, kan ini sudah 8 bulan COVID-19 berjalan di Indonesia, artinya 8 bulan rata-rata tenaga medis di sana tidak pulang, tidak bertemu dengan keluarga. Bagaimana menjaga semangatnya, dok, untuk merawat pasien COVID-19, apalagi yang baru-baru ini, yang baru datang ke Wisma Atlet? Baik, jadi seperti biasa, kami dari awal kita penugasan, selalu kami beri briefing, selalu kami beri briefing, penekanan-penekanan, apa yang harus dilakukan di sini. Kemudian kami mempunyai jargon-jargon penyemangat mereka. Jadi, mereka yang ke sini adalah mereka orang-orang yang tidak ragu-ragu untuk melaksanakan operasi bakti kemanusiaan ini. Jadi, mereka di sini pertama kali sudah kita briefing, jadi penyemangat dengan kata-kata jargon-jargon kita, semangat dan gembira, kemudian pantang pulang sebelum corona tumbang, sampai saat ini bisa kami pastikan, relawan-relawan yang ada di sini, masih semangat sampai detik ini untuk melawan COVID-19 ini bersama-sama. Baik, Dr. Arifin, apa pesan ataupun motivasi yang selalu Anda sampaikan kepada pasien yang positif di Wisma Atlet? Jadi, kami selalu sampaikan, baik pertama kali dulu Tower 7 itu dibuka, saya selalu briefing di depan IGD terhadap pasien yang baru masuk. Saya selalu sampaikan bahwa ini adalah pandemi, artinya semua orang bisa terkena, terdampak, tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa dikucilkan. Saya sampaikan di sini, kita di sini akan layani dengan sebaik-baiknya, kami akan beri kebebasan untuk melaksanakan olahraga atau apapun itu yang kita bisa berikan untuk meningkatkan imunitas dari mereka. Jadi, mereka kita kasih semangat, termasuk kita kasih hiburan, termasuk ada tim psikologi seperti itu, sehingga untuk merawat semangatnya mereka sampai sembuh. Dan saya sering sebagai customer care juga sering menyapa mereka. Dan sampai saat ini mereka masih semangat untuk semangat selalu. Semangat selalu, tidak hanya tenaga medis, tapi juga pasien harus semangat. Terima kasih, Dr. Arifin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas waktunya di AINU Siang. Terima kasih.